Nanti juga apa, tadi juga ada beberapa juga yang menggunakan PKH, KIS, KIP, tidak tepat sasaran. Ada yang bilang, ini ya Bapak Ibu ya, nanti saya coba kita update lagi database-nya biar lebih tepat sasaran ya, biar yang membutuhkan benar-benar bisa nanti bisa memanfaatkan program-program itu. PKH, KIS, KIP, nanti kita lanjutkan semua ya. Lalu sama masalah pupuk tadi, banyak sekali yang mengeluh masalah pupuk, bibit, kekeringan, lalu ini kan banyak ibu-ibunya ya. Kita, ini ya, setuju semua ya, program makan siang gratis ya. Kita makan siang gratis untuk anak-anak sekolah, biar anak-anaknya sehat semua. Nggak ada yang kelaparan, kalau sehat bisa menerima pelajaran dengan muda. Paling penting itu, dan kita pingin nanti anggarannya benar-benar tersalurkan ke UMKM-UMKM, warteg-warteg, warung-warung, warung-warung kecil yang ada di daerah-daerah. Jadi kita pingin nanti anggarannya benar-benar bisa menyentuh di daerah. Jadi nanti yang saya pingin nanti yang masak, mungkin ibu-ibu atau mungkin nanti rewangan mungguh. Nanti yang paling penting sesuai dengan standar yang udah ada, dan yang paling penting anak-anaknya bisa menikmati makan siang gratis. Udah ada di 76 negara itu. Jadi penting saling untuk menangani kelaparan. Bapak-Ibu kemarin ya debat semua ya? Ya! Pokoknya nanti masalah pangan, masalah lingkungan, masalah energi, masalah tambang. Nanti kita coba selesaikan satu persatu ya Bapak-Ibu. Ya! Oke ini Bapak-Ibu, warga masyarakat monogiri, saya titip tanggal 14 Februari nanti ya. Waktunya sudah tekan, dan monogiri ini termasuk yang medannya, termasuk banyak tantangannya ini. Jadi saya yakin dengan kerja keras Bapak-Ibu semua, kemenangan pasti bisa citaran. Bapak-Ibu, ini nanti sampai 14 Februari nanti akan ada lembaga survei yang merilis surveinya. Nah, kalau surveinya jelek, ya kita tetap harus kerja keras. Kalau surveinya bagus, kita kerja lebih keras lagi. Jangan sampai terlena dengan survei-survei yang sudah baik. Bapak-Ibu juga jangan capai menjelek-jelekan program dari paslon lain. Jangan menjelek-jelekan, kalau ada fitnah, ada nyinyiran, ada berita negatif, box, tidak perlu dibalas juga. Jangan fitnah, dibalas fitnah. Jangan fitnah, kita fokus untuk pemenangan saja. Jangan fitnah, Bapak-Ibu ada pesan tidak untuk Pak Prabowo? Jangan lupa Pak Prabowo. Nanti saya sampaikan ke Pak Prabowo. Bapak Prabowo ini kalau tidak salah sedang di Jawa Tengah ini yang dibukasi saya, Bapak-Ibu. Bagi tugas. Itu nge-bapak-Ibu nge-nge-nge, saya titik, saya lagi 14 Februari. Jangan sampai golput. Jangan sampai golput, 14 Februari, coblos nomor berapa? Janganlah garung kiri kalau Pak Semua ya, nomor 2 ya, 14 Februari. Pokoknya... Ya kita ambil kejaran, masalah. Tinggal dikit lagi, tinggal dikit lagi. Tinggal dikit lagi, Bapak-Ibu. Terima kasih semua, terima kasih untuk kerja kerasnya, untuk antusiasmenya. Terima kasih. Mohon doanya ya, Bapak-Ibu ya, biar lancar sampai 14 Februari nanti saya titik-titik suara di kono gini ini. Mohon dia amankan. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.